Assalamualaikum, selamat datang dibuat kita bersama saya, Rizka Bagi anda yang sudah menjadi subscriber, terima kasih atas kepercayaannya Dan bagi yang belum, silahkan pencet dulu subscribe-nya Karena akan masih banyak lagi video-video yang akan saya upload di channel ini Dan insya Allah kebanyakan kontennya tentang Al-Quran Oke, sekarang saya akan membahas tentang surat yang paling sering kita baca Surat yang paling penting bagi orang Islam Karena memang setiap hari kita baca, kecuali bagi yang lagi halangan Sudah tau kan surat apa? Yes, Al-Satihah Nah, Al-Fatihah ini adalah surat yang selalu dibaca dalam sholat Wajib bahkan, ya kan? Jadi, memang ya penting banget gitu Tapi sayangnya, masih banyak yang pengucapannya salah Cara membacanya salah Dan hal itu terjadi karena biasanya kita itu udah gak mau belajar Pasrah dengan apa yang sudah kita punya Kita sudah membaca surat ini itu sudah dari kecil, ya kan? Bahkan saat kita masih dalam menterjanin, itu sudah kita sering dengar bacaan ini Ketika ayah atau ibu kita sedang membaca, tentu saja janin mendengar Sayangnya, kita itu tidak tahu apakah bacaan itu sudah benar atau tidak Maka dari itu, kita semuanya harus meng-upgrade diri Jangan pasrah Satu lagi sih, alasan orang yang kemudian males untuk meng-upgrade diri Yaitu, merasa dirinya paling benar Nah, itu juga bahaya tuh ya Gimana gak bahaya ya, itu udah kayak yang hati itu udah ketutup gitu loh Jadi, ilmu yang masuk itu juga sulit So, please buka hati kamu Biarkan ilmu-ilmu itu masuk Jangan merasa diri ini udah paling benar gitu Oke, intronya sudah selesai, lumayan panjang ya Oke, saatnya kita bahas dari ayat pertama Yang akan kita bahas di sini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saja Oke, dalam ayat pertama ada bacaan Bismillahirrohmanirrohim Dan yang sering terjadi di sini adalah panjang yang kelebihan gitu Bismillahirrohim Bismillahirrohim Nah, itu kepanjangan, salah Salah ini hanya satu ayun, setiap panjang satu alif Bismillahirrohmanirrohim Dan jangan lupa untuk H sama H-nya harus kontras Lanjut ke ayat yang kedua Alhamdulillahirrobbilalamin Nah, kesalahan yang sering terjadi di sini Ini adalah H- yang disama-samain sama H- Jadi bacanya itu Alhamdulillahirrohim Nah, itu nggak ada bedanya antara H sama H- Nah, itu nggak boleh ya Karena artinya pun itu akan berbeda jauh sekali Jadi harus benar-benar berbeda gitu antara H sama H- Alhamdulillahirrohim Nah, itu kan udah ada bedanya Harus seperti itu, harus berbeda Nah, saya pernah dengar cerita ini Itu untuk Ain di beberapa daerah tertentu Itu dibaca Eng gitu Nah, itu jangan sampai dilakukan Karena kesalahannya fatal gitu Jadi bacanya itu kayak gini Alhamdulillahirrobbilalamin Langsung ke ayat ketiga Ar-Rahmanirrohim Jadi bukan Ar-Rahmanirrohim Makanya nggak usah kepanjangan Hanya satu ayun Ayat keempat Maliki yaumiddin Setelah hanya sering terjadi Mannya itu yang kepanjangan Maliki yaumiddin Banyak banget yang bacanya seperti itu Lanjut ayat kelima Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Iyaka Itu satu ayun Jangan lupa ya Jadi nggak boleh kepanjangan Kemudian Ainnya Iyaka na'budu Itu Ain Jangan hamzah biasa Iyaka na'budu Jangan seperti itu Selanjutnya Ayat ke enam Ihdinassiratul mustaqim Untuk saatnya Idbaknya Hati-hati Harus Ihdinassir Ihdinassir Jangan ihdinassir Kemudian ayat ketujuh Siratul ladhina an'amta alayhim An'amta Itu hati-hati Itu ada Ain Dan ada hamzah Harus kontras Nggak boleh disamain Nggak boleh an'amta Tapi harus An'amta Kemudian Yang kedua Ini disitu ada Hukum idhar ya An'amta Dan nun sukun Kemudian bertemu dengan Ain Nah itu nggak boleh dihentak-hentakan Idharnya Nggak boleh An'amta Nggak boleh seperti itu Tapi harus jalan Suara nunya An'amta An'amta Oke Selanjutnya Gairil mawbubi alayhim Walam Bolin Jangan lupa untuk Walam Bolin Nah itu panjang loh Bounnya Itu karena ada Hukum matlazim disana Jadi kalau matlazim itu Harakannya Enam ya Jadi nggak boleh Cepat-cepat Oke Saya akan bacakan fullnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmizdin Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Ihdina Siraat Al-Mustakim Siraat Al-Ladhi Na'an'amta Alayhim Gairil mawbubi Alayhim Walam Bolin Sudah selesai Pembahasan Al-Fatihah kita Mudah-mudahan semuanya juga bisa Menerimanya dengan enak Dengan mudah Sehingga bisa dipraktekan Di setiap hari kita Gitu Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya Karena insya Allah Akan ada lebih banyak video lagi Tentang Al-Quran di channel ini Sampai bertemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai bertemu di video selanjutnya